Kita masukin informasi berikutnya pemirsa, Wakil Bupati Indra Giri Hilir Haji Samsudin Uti membuka secara resmi musyawarah perencanaan pembangunan, rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Indra Giri Hilir tahun 2020 di Gedung Engkuk Lana Tembilahan. Guna menunjang profosionalitas pembangunan di Kabupaten Indra Giri Hilir, Wakil Bupati Indra Giri Hilir Haji Samsudin Uti membuka secara resmi musrenbang RKPD tahun 2020. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Haji Samsudin Uti menyampaikan beberapa tahapan perencanaan telah dilaksanakan, mulai dari musrenbang desa, kelurahan, kecamatan, dan forum perangkat daerah, serta forum konsultasi publik. Berdasarkan usulan dari masyarakat, hasil musrenbang kecamatan yang telah di-input ke dalam sistem RKPD online diperoleh total usulan sebesar Rp7 triliun dengan total usulan sebanyak 16.430 item. Setelah melalui verifikasi perangkat daerah, diperoleh total usulan sebesar Rp5,7 triliun. Namun masih perlu dirasionalisasikan melalui forum musrenbang RKPD, karena mengacu pada tahun lalu dengan kekuatan keuangan daerah hanya berada pada level Rp1,31 triliun. Mengingat kecilnya porsi usulan masyarakat yang ditampung dalam APBD Kabupaten Indra Giri Hilir, Wakil Bupati Inhil berharap pimpinan perangkat daerah dapat bekerja keras lagi untuk memperoleh sumber daya pembiayaan pembangunan lainnya. Haji Samsudin Uti juga menambahkan bahwa kepada pengguna anggaran di bagian program di setiap perangkat daerah agar benar-benar memahami proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, saya mengajar kita semua untuk saling mengingatkan agar benar-benar memahami proses pengadaan barang dan jasa agar benar-benar memahami proses pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai pada saat kesusunan rencana kerja dan andara RKA dibuat rencana kerja yang menyalahi atukan seperti memacah kegiatan untuk menghindari proses lewat. Walaupun RKA akan dibahas lagi bersama DPRG dan akan dievaluasi oleh APB dan pemerintah provinsi, namun tidak menjamin kesalahan tersebut dapat dilihat sehingga lulus dan menjadi DPRG. Kesalahan administrasi yang hanya dapat diketahui sejak ini dengan mengerapkan standar profesional di setiap tahapan rencana. Sehingga siapa yang melakukan akan, apa yang dilakukan dan keluarga yang dihasilkan manjang ikhlas dan dapat diberkakur jawabkan. Pembukaan musteran bank RKPD Inhil tahun 2020 di Gedung Engku, Kelana Tembilahan turut dihadiri oleh Perwakilan Badan Perencanaan Nasional, Bapeda Provinsi Riau, Unsur Forkopimda Inhil, dan seluruh organisasi perangkat daerah Kabupaten Indra Girihilir. Musteran bank RKPD Inhil yang digelar selama tiga hari tersebut pun diharapkan dapat merumuskan program-program prioritas yang diusulkan oleh seluruh OPD Kabupaten Inhil untuk tahun anggaran 2020. Tim Gemilang Televisi melaporkan.